1 unit truk cold diesel tanpa nomor polisi yang dikemudikan oleh Rudy selasa malam 16 November 2021 menabrak rumah warga milik Bernardo Gessy Hombing yang terletak di jalan lintas KM4 tepatnya Kelurahan Tebing Tinggi kecamatan Tebo Tengah tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini hanya saja kerusakan rumah cukup parah pasalnya mobil menghantam ruangan tengah dan kamar tidur pengakuan sopir cold diesel Rudy mengatakan dirinya datang dari arah bungo menuju Cambi namun sesampainya di tempat kejadian bola-bola setir mobil lepas sehingga setir tidak bisa dikendalikan bahkan rem pun tidak berfungsi dengan baik sehingga mobil menabrak tiang teras warung dan menabrak tiga sepeda motor Rudy mengaku sudah merasakan aneh saat membawa mobil dari kecamatan Rimbo Bojang namun Rudy tetap melanjutkan truk sambil sesekali berhenti saat ini Rudy diamankan polisi untuk kepentingan penyelidikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini namun korban ditaksir mengalami kerugian mencapai 50 juta rupiah ya yang ngecek bukan aku bang ada orang Rimbo orang Rimbo ngecek katanya bagus kawannya tuh gitu katanya bagus jadi pas setelah mau di jalan tuh dari Rimbo ke sini tuh pelan-pelan bang kau ada ngerasa yang aneh? ada memang goyang pelan-pelan banyak berhenti juga gak pernah nih yang kencang bang rencana bawa kemana tuh? Pah 15 Pah 15 desa mana? Simpang Kandang Simpang Kandang rencana mobil itu apa? wansir-wansir kayu lah kayu-kayu bakar Arief Rizal Jambi TV